Provinsi Bali menjadi salah satu perhatian sebagai tempat pagelaran event internasional Presidensi G20. Untuk mendukung kegiatan tersebut, jajaran Kepolisian Polda Bali akan segera melakukan pemasangan tambahan kamera pengawas ETLE pada 12 titik yang menjadi tempat strategis yang dilewati para delegasi Presidensi G20. Elektronik Traffic Law Enforcement ETLE berfungsi untuk kepentingan pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik juga berfungsi untuk membantu keamanan dikarenakan kamera ETLE yang telah disiapkan juga dapat Face Resonation yang mendeteksi wajah pengendara dan Plat Connection yang juga mengetahui kepemilikan kendaraan. Ini akan mendapat dukungan dari Korlantas Polri, karena kita tahu bahwa dalam rangka kegiatan Presidensi G20 dukungan untuk Provinsi Bali menjadi salah satu perhatian. Dan salah satunya adalah bentuknya adalah dari Korlantas mendukung pemasangan ETLE dari Korlantas kemungkinan ada 12 titik lagi. 12 titik itu nanti akan kita survei lagi tempat yang paling ideal di mana karena ini akan mendukung juga Bali dengan smart city-nya nantinya. Denpasar, Sarbagita paling tidak, dan juga semuanya. Kalau 12 titik saya rasa seluruh wilayah Bali akan tercover. Di Bali, ETLE sudah dipasang pada satu titik di samping jalan Imam Bojol dan Tengku Umar. Menurut Direktur Lalu Lintas Pol Dabali, Kombes Pol Priyantu, pantuan pelanggaran ETLE didominasi dengan banyaknya masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Untuk ETLE ini penindakannya bisa langsung dibayar oleh BRIVA, bisa juga dibebankan kepada pajak kendaraan. Nanti pada saat dia membayar pajak tahunan, itu akan ditambahkan di situ. Pelanggaran didominasi? Masih banyak yang melanggar rambu-rambu. Roda 2 apa? Roda 2. Ada juga roda 4, ada. Diberlakukannya sistem tilang elektronik atau ETLE ini diharapkan masyarakat lebih patuh dan disiplin dalam berlalu lintas demi keselamatan semua masyarakat di jalan raya. Terima kasih telah menonton!